Intro Media Viatom Soha memprediksi timnas Indonesia bakal hancur lebur di Piala Asia 2023 Setidaknya ada dua alasan kenapa Soha yakin timnas Indonesia tidak akan berbicara banyak di Piala Asia 2023 Pertama, timnas Indonesia bakal ditempatkan di pot 4 dalam drawing Piala Asia 2023 Sekedar diketahui, dalam penghitungan ranking FIFA saat ini, timnas Indonesia menempati posisi yang paling rendah ketimbang 23 peserta Piala Asia 2023 yang lain Alah hasil, timnas Indonesia bakal ditempatkan di pot 4 bersama dengan lima negara lain yakni India, Thailand, Tajikistan, Hong Kong, dan Malaysia Berhubung bakal ditempatkan di pot 4, skuad Aswan Sintayung berpotensi tergabung dengan negara-negara kuat Sebut saja Jepang atau Korea Selatan yang ada di pot 1, Uni Emirat Arab atau Irak di pot 2, serta Palestina atau Lebanon di pot 3 Alasan kedua, karena sepanjang keikutsertaan di Piala Asia, timnas Indonesia tidak pernah lolos dari fase grup Sebelum Piala Asia 2023, timnas Indonesia 4 kali tampil di Piala Asia Sebut saja pada tahun 1996, tahun 2000, tahun 2004, dan 2007 Dalam 4 aksi di atas, langkah timnas Indonesia selalu terhenti di fase grup Bahkan, media Vietnam justru menjagokan Thailand untuk lolos dari fase grup Dalam pandangan mereka, Thailand lebih berpengalaman melaju ke fase kukur termasuk dalam aksi mereka di Piala Asia 2019 lalu Namun, prediksi buruk media Vietnam tersebut kemungkinan besar tidak terjadi Karena Sintayung telah mempersiapkan skuadnya untuk lebih kuat di Piala Asia mendatang Kehadiran-kehadiran deretan pemain naturalisasi layak membuat Sintayung optimis Timnas Indonesia bakal berbicara banyak di Piala Asia 2023 Sandi Wals dan kawan-kawan, kemungkinan besar akan bisa bermain bersama dengan Indonesia di Piala Asia Itu karena saat ini proses naturalisasi mereka telah memasuki bapak akhir dan sebentar lagi Akan saham menjadi warga negara Indonesia Sementara itu, Piala Asia 2023 rencananya bakal dikelar pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023 Namun, belum diketahui siapa tuan rumah Piala Asia 2023 mendatang Setelah China memutuskan mengundurkan diri dari tuan rumah turnamen ini Tentu tidak sabar menanti momen Timnas Indonesia membungkam semua keraguan Yang datang menghampiri termasuk dari media Vietnam tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!